Intro Beralik informasi lainnya pebirsa Guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas Khususnya bagi pengemudi AKAP Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan Melaksanakan bimbingan teknis diikuti hampir 100 peserta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan Melaksanakan bimtek diikuti hampir 100 peserta Berlangsung 3 hari di satu hotel di Banjarmasin Bimtek ini merupakan upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas Khususnya bagi pengemudi AKAP Juga untuk menambah pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam mengemudi Pada bimtek kali ini diberikan materi Mulai dari aspek kendaraan hingga terminal Tujuannya agar memiliki persepsi yang sama Dalam melayani penumpang terlebih menyangkut keselamatan penumpang Ya, yang disampaikan oleh Pak Gendis Pemotensi Ini upaya pemimpinan dari sisi SDM Jadi SDM itu supaya lebih kompetensi Kompetensi itu kan meliputi aspek pengetahuan Pengetahuan dan skill Mungkin mereka udah jago kalau skill Dan yang penting atitude berlaku Jadi walaupun pengetahuan yang pintar, sejabunya juga Tapi kalau berlakunya jelek kan berbahaya Jadi upaya untuk meningkatkan selamatan itu dengan pembinaan dan skill Nah, ini harusnya tanggung jawab perintah Makanya, sesuai dengan kebenarannya Perintah melakukan berguna terhadap para Kami dari pusat, maka memiliki untuk Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Sangat mendukung hal ini Karena menyangkut keselamatan penumpang Apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru Perlu meningkatkan komponen keselamatan Selain kualitas angkutan dan jalan Serta regulasi Salah satu komponen kaitan dengan keselamatan ini Selain dikatakan tadi kan Mobilnya, jalannya, regulasinya Para teman-teman driver ini Jadi oleh sebab itu diingatkanlah pada hari ini Menyegarkan kembali Cara mengemudi yang baik Cara memberikan pelayanan yang baik Di bintik inilah Makanya sangat kita dukung program Pak Ardono selaku Kepala BPTD Provinsi 50, Provinsi Kalimantan Selatan Kepada para peserta Juga dilaksanakan outbound Guna menambah keakrapan Dan terjalin silaturahmi Lewat berbagai permainan Ahmad Ihsan, Banjar TV Juga dilaksanakan outbound